Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Selamat malam Selamat datang di Dunia Dongeng Bersama Kak Dira Dan Kak Gina Adik-adik gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Amin Amin ya Rabbal Alamin Oh iya Adik-adik siapa yang tahu burung merpati? Hayo pada tahu gak? Kalau Kak Gina sih tahu Emang burung merpati kayak gimana Kak Gina? Itu tuh burung yang warnanya cantik banget Ada yang warnanya putih Ada yang warnanya hitam Terus bercampur hijau dan coklat Pokoknya bagus-bagus deh Ya betul Seratus buat Kak Gina Nah adik-adik Kali ini Kak Dira sama Kak Gina Mau mendongeng buat adik-adik Tentang burung merpati yang suka iri hatinya Adik-adik disimak ya Jadi begini ceritanya Merpati yang iri hati Di sebuah pekarangan Hiduplah seekor merpati dan tekukur Bersama-sama Mereka dipelihara oleh seorang Pak Tani Yang baik hati Pada suatu hari Merpati merasa iri hati Kepada tekukur Merpati merasa Pak Tani sudah tidak sayang kepada dia Karena Pak Tani lebih banyak memberikan makanan Kepada tekukur Merpati sedih Bahkan ia ingin kabur dari sangkarnya Tapi dia tidak bisa melakukannya Karena besok lusa Ia akan mengikuti perlombaan balap merpati Merpati pun bertekad untuk memenangkan perlombaan tersebut Agar Pak Tani senang Tiba-tiba Saat ia sedang merenung Merpati pun mendengar suara di kebun mentimun Yang ada di belakang rumah Ia melihat seekor kancil yang sedang mengambil buah mentimun Dengan gesitnya Hei kancil Kancil Maaf merpati Aku lapar sekali Tapi aku janji Nanti aku akan bawa bijinya sebagai ganti Bukan Bukan itu yang mau aku omongin Sekarang aku lagi butuh saranmu kancil Kemudian Kancil pun mendekati sangkar merpati Dan mendengarkan kegundahan yang sedang disampaikan oleh merpati Dengan saksama Kancil pun berusaha untuk mendengarkan keluh kesah dari merpati Setelah bercerita Kancil pun memberikan saran kepada merpati Menurutku Pak Tani tidak mau kamu menjadi terlalu gemuk Memangnya kenapa kalau aku terlalu gemuk? Nanti terbangmu menjadi lambat Ah itu tidak mungkin Aku malah bisa terbang lebih cepat dan tinggi Kan aku punya banyak energi Kancil pun hanya tersenyum dan mulai meninggalkan merpati Tapi merpati menghalanginya Ih kancil kamu mau kemana? Ya aku mau kembali ke hutan Kan aku sudah memberikan saran seperti maumu Tapi bukan saran itu yang aku mau Aduh Jadi apa maumu? Aku mau makan lebih banyak seperti tekukur itu Yaudah Kamu makan aja di sangkarnya tekukur Makan di sarang tekukur? Gimana caranya? Gini Sebelum Pak Tani memberi makan Kamu bujuk tekukur Agar dia mau bertukar tempat denganmu Jadi saat Pak Tani datang Kamu akan dapat banyak makanan Oh iya juga ya Ide bagus kancil Terima kasih ya Merpati pun mempersilahkan kancil kembali ke hutan Lalu merpati membujuk tekukur Agar mau bertukar sarang dengannya Awalnya tekukur tidak mau untuk memberikan sangkarnya kepada merpati Namun karena merpati terus memaksa Tekukur pun akhirnya menuruti permintaan merpati Keesokan harinya Pak Tani datang memberikan makanan pada masing-masing sangkar Di sangkar tekukur Merpati makan dengan lahapnya Nyam 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 Hmm enak Aku makan banyak Tapi karena terlalu banyak makan Merpati pun menjadi kekenyangan Dan dengan susah payah kembali ke sangkarnya Tak lama kemudian Pak Tani mengeluarkan merpati Dari sangkarnya untuk mengikuti perlombaan Karena kekenyangan Merpati tidak bisa terbang cepat Sehingga dia kalah Pak Tani pun pulang ke rumah dengan keadaan sedih Merpati langsung dikembalikan ke dalam sangkarnya Merpati lalu menceritakan kekalahannya pada tekukur Merpati seharusnya kamu tidak perlu iri hati Pak Tani itu sayang sekali sama kamu Beliau sengaja memberikan kamu makan yang sedikit Supaya kamu bisa terbang cepat Dan memenangi perlombaan Merpati pun malu dan sedih mendengarnya Ia pun menyesali perbuatan yang ia lakukan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!